. Pentas Seni Pameran Karya Siswa dan Pelepasan Siswa Kelas 9 Tahun Ajaran 2021-2022 CB News Probolinggo, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gelar Pentas Seni, Pameran Hasil Karya Siswa dan juga Pelepasan 230 Siswa yang lulus Ujian Tahun Ajaran 2021-2022 Pelepasan Siswa ini dihadiri oleh siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 yang didampingi oleh Wali Murid, Kepala Sekolah, Segenap Guru Pengajar dan Staff SMP Negeri 3 Kota Probolinggo Dalam acara tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sumantri, menyatakan bahwa, sebanyak 230 siswa dinyatakan lulus semua Ini prestasi yang sangat luar biasa, atas dasar kerjasama yang baik antara Wali Murid dengan pihak sekolah Namun saya tekankan kepada para siswa, ini bukan yang terakhir, ini langkah awal menuju jenjang berikutnya Saya harap terus dan terus belajar menuntut ilmu, harap Sumantri Saya sebagai Kepala Sekolah yang mewakili semua para guru, mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan Baik kepada seluruh anak didik dan juga kepada Wali Murid, Pinta Kepala Sekolah Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pagi hari ini SMP Negeri 3 melaksanakan kegiatan pameran seni dan hasil karya siswa dan kebetulan momen saat ini pas kita barengkan dengan kelulusan anak kelas 9 jadi semua pameran ini hasil karya kelas 7, 8, 9 dan momennya pas karena saat ini bareng dengan momen kelulusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pancaran wajahmu selamat menikmati selamat menikmati